S-300 adalah sistem rudal pertahanan udara dan rudal permukaan ke udara jarak jauh yang dikembangkan oleh Uni Soviet dan digunakan oleh banyak negara di seluruh dunia. Ini adalah salah satu sistem pertahanan udara terkenal dan efektif. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang sistem S-300. Sejarah singkat, pengembangan S-300 dimulai pada tahun 1960 oleh Uni Soviet dan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1979. Sistem ini telah mengalami berbagai pembaruan dan peningkatan selama bertahun-tahun. Spesifikasi teknis, peluncur S-300 menggunakan berbagai jenis peluncur, termasuk peluncur roket dan peluncur peluru kendali. Rudal, sistem ini menggunakan berbagai jenis rudal permukaan ke udara, termasuk rudal berpemandu radar yang sangat efektif. Jangkauan, jarak tembak S-300 dapat mencapai ratusan kilometer, memungkinkan untuk menargetkan pesawat dan misil jarak jauh. Peran utama, S-300 dirancang sebagai sistem pertahanan udara dan rudal permukaan ke udara yang dapat digunakan untuk melindungi wilayah, infrastruktur, dan pasukan militer dari ancaman udara. Ini juga dapat digunakan untuk melindungi wilayah udara penting, seperti kota besar dan pangkalan militer. Penggunaan, S-300 telah digunakan oleh Angkatan Udara Rusia dan negara-negara mitra sebagai sistem pertahanan udara penting. Selain itu, sistem ini diekspor ke banyak negara di seluruh dunia. Keunggulan Salah satu keunggulan utama S-300 adalah kemampuannya untuk mendeteksi, melacak, dan menghancurkan target udara dengan akurasi tinggi, termasuk pesawat tempur, pesawat pengintai, dan misil balistik. Sistem ini juga memiliki kemampuan mobilitas yang baik, memungkinkannya untuk diposisikan secara strategis di medan pertempuran. S-300 adalah salah satu sistem pertahanan udara terkemuka yang digunakan untuk melindungi wilayah penting dari ancaman udara. Itu telah terbukti efektif dalam berbagai konflik dan terus menjadi elemen penting dalam kemampuan pertahanan udara banyak negara. Selamat menikmati S-400 Trium adalah sistem pertahanan udara dan rudal permukaan ke udara jarak jauh yang dikembangkan oleh Rusia. Ini adalah sistem pertahanan udara yang sangat canggih dan kuat yang digunakan oleh Angkatan Udara Rusia serta diekspor ke beberapa negara. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang sistem S-400 Trium. Sejarah Singkat Pengembangan S-400 dimulai pada tahun 1990-an oleh Rusia sebagai penerus sistem S-300 yang sukses. Sistem ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007 dan telah mengalami pembaruan dan peningkatan terus-menerus. Spesifikasi teknis Peluncur S-400 menggunakan peluncur beroda yang dapat membawa berbagai jenis rudal permukaan ke udara. Rudal Sistem ini menggunakan berbagai jenis rudal, termasuk rudal berpemandu radar yang sangat canggih dengan jangkauan yang panjang. Jangkauan S-400 memiliki jangkauan yang sangat luas, mampu menargetkan pesawat, pesawat tempur, pesawat pengintai, dan bahkan misil balistik hingga ratusan kilometer. Peran utama S-400 dirancang sebagai sistem pertahanan udara yang canggih, yang dapat melindungi wilayah, pangkalan militer, dan infrastruktur penting dari ancaman udara. Ini juga memiliki kemampuan untuk melindungi teritorial udara dalam berbagai skenario pertempuran. Penggunaan S-400 Trium digunakan oleh Angkatan Udara Rusia sebagai komponen pertahanan udara yang sangat penting. Sistem ini juga telah diekspor ke beberapa negara, termasuk China, Turki, India, dan lainnya. Keunggulan S-400 dikenal karena kemampuannya mendeteksi, melacak, dan menghancurkan target udara dengan akurasi tinggi. Ini juga memiliki kemampuan untuk melacak target udara dalam jumlah besar dan menargetkan beberapa target secara bersamaan. S-400 Trium adalah salah satu sistem pertahanan udara yang paling canggih dan efektif di dunia saat ini. Ini telah menjadi elemen penting dalam kemampuan pertahanan udara Rusia dan negara-negara yang menggunakannya. Terima kasih telah menonton! S-400 Trium.